Intro Halo semuanya, balik lagi dengan gue Lio disini Oke, pada video kali ini gue mau memodifikasi aray gue ya Jadi, disini gue mau kasih aksesoris Ini adalah spoiler aftermarket aray Ini untuk aray tipe RX 7X ya Nah, spoiler ini gue beli di MNF Helmet Buat temen-temen yang mau ngecek nih, link IG-nya nanti gue kasih ya disini ya Oh iya, di MNF Helmet itu temen-temen juga bisa beli aksesoris helm ya Kayak spoiler gini Spoiler itu banyak jenisnya, ada untuk di aray seperti ini Ada untuk KBC, TT Course Atau enggak, kayak Takeyoto temen-temen tuh juga ada Pokoknya bisa cek aja nanti Harganya juga miring Sebelumnya gue pernah pakai yang clear Dan itu, kalau menurut gue yang clear kurang bagus sih kesini Jadi, gue beli lagi nih Gue pakai yang Dark Smoke Tampilannya jadi kayak gini temen-temen ya Ini untuk pemasangannya pakai double tip atau 3M ya Double tip bening Tinggal di-plug aja sih Ini langsung nge-plug and play Ya Ini Dan disini gue juga udah pakai flat visor ya Ini dark flat Ya, tuh Atau light smoke ini ya Ini light smoke kalau enggak salah Ya, light smoke tuh Jadi enggak gelap banget temen-temen bisa lihat Tuh Masih bisa tembus Ya, bisa tembus ya visornya Untuk malam aman banget ini Entah kenapa ya Untuk visor Original dari Array Ataupun dari AGV Itu gue pakai ya Untuk visor darknya kayak gini Dari luar tuh gelap banget ya padahal ya Gelap banget Muka kita tuh enggak kelihatan gitu Tapi untuk dari dalam Ini terang Tuh Buat berkendara malam juga oke banget masih Masih sangat kelihatan ya Tuh Ya, terang banget Itulah keunggulan Array sama AGV yang premium ya Untuk visornya bagus banget Oke, disini gue juga beli Hiasan untuk Bagian spoiler Nah, ini ya spoilernya kan masih Plain banget ya Atau masih kosong Atau masih polos Nah, disini gue mau coba Kasih Stiker Jadi biar ada motifnya gitu loh Oke Ini gue juga udah beli Nah Ini dia Ini ya Temen-temen Stiker untuk di pipet Array Ungenuine parts And accessories Oke Ini kita lihat Instruksi pemasangannya dulu Pertama gunakan Kain microfiber Untuk membersihkan Permukaan spoiler Bersihkan dari minyak dan debu Terus ketiga kita pasang decal Dengan keadaan tangan bersih dari debu Mulai dari sisi samping Dari debu ya Kalau dari dosa ya Kalian banyak-banyak zikir lah Terus keempat Bantu dengan heat gun Di bagian lekukan Heat gun mungkin nanti Kita pakai Hair dryer aja ya Hair dryer gue panas banget Udah kayak heat gun Yang kelima Jangan pernah menarik decal Dalam kondisi panas Karena bisa mengakibatkan decal Over elastisitas Sehingga merubah template Sehingga merubah template Oke Apakah aman Dipasang lepas decal Dalam proses pemasangan Aman Jika bagian lem Tidak terkena debu Atau kotoran Oh ini maksudnya Kalau teman-teman Salah Nempel gitu Masih bisa diangkat Atau enggak Kayak gitu Nah disini bisa ya Mungkin karena bahannya Biasanya kalau oracle itu Bagus bisa diangkat lagi Kalau bahan kayak RCA itu Kalau diangkat Robek biasanya Oke Jika takut gagal Pasang oleh profesional Siapa disini profesional ya Gue lah anjay Ya enggak ya Kita coba ya pokoknya nanti ya Disini gue ngambil Yang size L atau M Katanya templatenya sama Dan disini Helm gue itu Ukurannya M Katanya sama aja Kecuali XL gitu Baru beda Karena Helmnya kan juga jadi Gede ya teman-teman Oke Wih keren banget ya Motivenya sama ya Kita Pasang Kita lihat dulu ya Kayak gini teman-teman Ini bahannya glossy Glossy ya Ini keren ya Ada logo Array kecilnya Ini ada Toko emas-masnya nih Namanya Rider Apa nih SPB.DA Ya itulah Pokoknya Tulisannya fontnya susah Untuk ngelap Ngelap aja ya Jangan dikasih Semprotan Pembersih itu Takutnya Ada Lapisan Sealantnya Bikin licin Nanti malah gak Nempel Malah tidak Melekat Sempurna Teman-teman Kita bersihin dulu Pastikan gak ada Bekas-bekas Sidik jari ya Apalagi Sidik kaki Lebih bahaya lagi Terus dibersihin Kalau di Kamera keliatan gak ya Mungkin Kalau di Kamera gak keliatan ya Disini gue jelasin Yang Ori ini Atau Ori Paint ya Ori Paint-nya ini Bener-bener Glossy Yang Ori Paint-nya ini Bener-bener Gold ya Terus Ada glitter-glitternya Warnanya Nah sedangkan yang Stickernya ini Ini gold Tapi kecoklatan ya Emas Lebih ke emasnya tuh Gelap gitu ya Lebih kecoklatan Tuh Ya Kelihatan gak ya Kayaknya keliatan ya Kalau di kamera juga ya Beda ya Nah ini putihnya Mirip Merahnya juga Disini gak ada glitter-glitternya Jadi cuma merah Biasa aja Tuh Teman-teman bisa lihat Ini bener-bener Warnanya Hanya glossy ya Tuh Gak ada glitter-glitternya Sedangkan Untuk di Array-nya ini Ada Teman-teman bisa lihat Tuh Ada glitter-glitternya Ya Tuh Mungkin kalau mau mirip Ya Ripen lah Ini kan cuma Ala-ala aja Gitu Oke Kita Samakan dulu Nanti gini Teman-teman Ini gak butuh Heater nih Kalau Memang Kitanya Pas Bang 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 Got my hand on the trigger Hit the devil in a red dress Call 911 I'm a killer You know I hate to confess Bang bang Got my hand Bang 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 ya teman-teman akhirnya selesai juga ya project kita nah ini hasilnya gini teman-teman ya tuh ya jadi untuk akurasinya sendiri ini enggak pas sebenarnya tapi lumayan kayak contoh nih ketebalan garisnya ini strapnya ya kalau kita ngikutin garis ini sama nah ini juga sama tapi merahnya ke kanan ini lebih lebih dikit yang gold ini juga lebih dikit tapi kalau untuk garis putihnya ini nyambung ya nyatu terus di bagian sampingnya ini juga lumayan rapi sih tuh tulisan arahnya jadi bagus nyambung sih tuh ya lumayan ya pemasangannya juga kalau menurut gue ini termaksud sulit ya pemasangannya kalau untuk teman-teman bisa ngepas tapi bahannya ini bagus banget jadi kalau teman-teman salah bisa diangkat terus dipasang lagi ya paling nanti minusnya kalau namanya stiker ada bubble-bubble kecil gini nah ini kayak ada beberapa kecil lah nih untuk pemasangan kesalahan minor doang ya namanya juga stiker sisanya rapih tuh temen-temen bisa lihat sendiri deh nah nih itu sebelahnya tulisan dengan arahnya juga nyambung lumayan ya udah gue coba pasin tadi tapi memang gini karena nih tuh daun ini kan nyambung menyambung bawahnya nyambung lumayan lah ya tuh ya keren sih tuh dari jauh keren banget lagi tinggal mungkin nanti dipernis kali ya biar lebih awet ya dipernis mudah-mudahan ini kuat nih stikernya nih kalau untuk dipernis gue juga belum coba sih ya mungkin nanti gue tanya sellernya aja deh bisa apa enggak gitu dipernis kalau buat teman-teman yang udah pernah coba dipernis itu silahkan komen aja ya nah ini kayak gini jadinya tuh keren jadi nyambung jadi kelihatan racing look oh makin keren banget ya ini array gue ini arenya isinya kabel semua karena ini kepentingannya buat novlog makasih ya temen-temen yang sudah menyaksikan video ini kalau temen-temen suka jangan lupa di like videonya buat temen-temen yang belum subscribe jangan lupa subscribe di rendy leo keep safety reading respect gue rendy leo I'm out peace bye bye selamat menikmati